Stop pelanggaran, stop kecelakaan Salam lalu lintas yang aman, selamat tertib dan lancar Kaitan dengan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB Atau orang mengenal dengan nomor polisi Kita sekarang melihat banyak orang tidak menggunakan Tanda nomor kendaraan bermotor Ini membahayakan Dan ini suatu perbuatan pelanggaran berat Mengapa demikian? Karena kita ketika berlalu lintas Harus ada legitimasi pengoperasionalan Yaitu kendaraan terdaftar di kepolisian dalam registrasi dan identifikasinya Membayar pajak dan juga asuransi Serta memiliki surat izin mengemudi Hal ini kita bisa kaitkan Legitimasi pengoperasional akan ada bukti dalam rupa STNK dan tanda nomor kendaraan bermotor Ketika kita dengan sengaja melakukan tindakan Mencopot tanda nomor kendaraan bermotor Ini sama saja kita tidak peduli akan keselamatan bagi diri kita maupun orang lain Karena kita ketika berlalu lintas Ini bisa merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas kita dan orang lain Dengan adanya tanda nomor kendaraan bermotor STNK ini akan menunjukkan bahwa Kita ikut peduli akan keselamatan Kita sadar korban kecelakaan ini sangat besar Kita juga tahu bahwa polisi menegakkan hukum ini adalah untuk mencegah agar jangan terjadi kemacetan atau kecelakaan atau masalah lalu lintas lainnya Masalah-masalah lalu lintas ini sosial kosnya sangat mahal Yang kedua kita tahu bahwa segala permasalahan lalu lintas Penyebab utamanya adalah salah satunya pelanggaran Maka kita harus sadar bahwa pertanggung jawaban ini ketika dengan sistem elektronik akan terlihat pada tanda nomor kendaraan bermotor Kita juga melihat bahwa tanda nomor kendaraan bermotor ini akan berkaitan dengan forensi kepolisian Berkaitan dengan fungsi kontrol atau penegakan hukum dan juga berkaitan dengan pelayanan yang prima Karena ketika terjadi sesuatu, terjadi sesuatu hal, perlindungan, pertolongan, pengidentifikasian akan mudah dilakukan Oleh sebab itu, stop pelanggaran, stop kecelakaan dan keselamatan untuk kemanusiaan Stop pelanggaran, stop kecelakaan